Halo teman-teman, selamat datang di channel Phenomena. Di video kali ini, kita akan membahas tentang percobaan sederhana tentang Phenomena listrik statis yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Sebelum dimulai, silahkan klik tombol subscribe, biar channel ini semakin banyak videonya. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon, lalu tinggal digosok-gosokkan saja ke rambut, kayak gini nih. Nanti kita mau coba kalp diri, atau teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke langit-langit rumah, kayak gini jadinya. Bisa nempel loh balonnya. Nah, bisa dicoba balik kali-kali. Nah, ini bukan balon terbang, ini balon yang menggunakan listrik statis untuk menempel di langit-langit rumahnya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya, bisa coba juga cek ke tangan kayak gini nih. Nah, bisa nempel ke tangan kayak gini. Asik banget kan buat coba di rumah? Karena adanya listrik statis tadi, balon ini bisa nempel di tangan kayak gini dan nggak ngejatuh walaupun diboyang-boyang sedikit kayak gini. Oke, next. Untuk percobaan berikutnya, ini gampang banget, tinggal disiapkan botol dan 2 buah sedotan kayak gini. Dan usahakan sedotannya itu sedotan yang bengkok ya, biar setahu saya sih ini paling gampang untuk menghasilkan listrik statis. Oke, teman-teman bisa gosok-gosokkan sedotannya kayak gini. Bisa pakai tangan ataupun pakai tisu sampai terasa agak panas sedotannya. Dan selanjutnya, 1 buah sedotan diletakkan di atas tutup botolnya, kayak gini. Dan sedotannya yang lainnya tinggal diarahkan ke sedotan yang digosokkan. Bisa kelihatan, sedotannya bisa gerak sendiri karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan yang sama pada listrik statis ini. Nah, bisa dicoba aja teman-teman ya, ini gampang banget soalnya. Oke, next. Di video berikutnya, ini gampang juga. Tinggal siapkan aja bahan-bahan berikut ini. Ini bahan-bahan yang gampang banget ditemui di rumah teman-teman. Jadi, gak usah repot-repot cari barang yang susah untuk praktikum kali ini. Dan yang teman-teman lakukan adalah kayak gini. Buka tutup pulpen. Dan ambil dalemnya kayak gini. Selanjutnya, ada penghapus ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk menancapkan pulpennya. Tinggal pulpennya itu ditancapkan aja tuh, dilubangin. Penghapusnya. Lalu ditancapkan dan usahakan ujung yang tajamnya menghadap ke atas. Bisa pakai pulpen atau pakai pensil. Lebih enak sih kayak gini, pakai ujung pulpen karena lebih tajam. Selanjutnya, siapkan kertas kayak gini. Lalu dilipat sesuai dengan petunjuknya. Nah, dilipat dua. Diagonal dan horizontal kayak gini. Dan membentuk sebuah bentuk kayak gini. Di ujungnya agak ditajamin kayak gini. Nah. Dan selanjutnya, ujung yang tajam itu tinggal diletakkan di atas isi pulpen tadi. Ini kayak gini. Dan selanjutnya, teman-teman tinggal siapkan listrik gratisnya. Di sini kita bisa menggunakan pulpen atau kait wall atau kisu bentuk menghasilkan muatan listriknya. Tinggal didekatkan pada ke atasnya dan ke atasnya akan bergerak sendiri seperti magic. Kayak gitu. Teman-teman juga bisa coba gunakan hal yang lain kayak ini. Penggaris mungkin. Ataupun juga menggunakan PVC atau pipa balalon. Kayak gini, PVC juga bisa. Jadi kalau teman-teman ada alatnya, enggak ada alasan nih. Enggak mencoba karena enggak ada alatnya. Oke, selanjutnya next. Di sini kita punya tusuk gigi. Nah, tusuk giginya tinggal kita tandai di tengah. Pas di tengah ini. Ini agak sulit sih buat dilakukan. Tapi coba aja. Tinggal tusuk giginya ini diletakkan di atas koin. Nah, selanjutnya teman-teman. Kalau punya toples plastik tinggal ditutup. Menggunakan toples plastik kayak gini. Dan tinggal didekatkan muatan plastiknya ke toples tersebut. Nih, liantri. Tusuk giginya itu bisa gerak sendiri. Karena adanya muatan plastik dari yang teman-teman dekatkan. Oke, next. Nah, percobaan berikutnya ini agak asik buat dilakukan. Teman-teman bisa menyiapkan sebuah kaleng kas minuman. Dan tinggal dia siapkan saja listrik statisnya. Bisa pakai balon atau pakai sedotan tadi. Yang sudah digesek-gesek oleh rambut. Ataupun dengan bahan lainnya. Tinggal nanti ditarik kayak gini nih. Ini bisa juga digunakan sebagai peluang bahan balap kaleng. Bagi teman-teman teman di rumah. Oke, next. Nah, di video yang terakhir. Di sini ada balon yang bisa menggerakkan air kayak gini. Ini karena adanya listrik statis. Teman-teman tinggal siapin kerana air yang menguncul airnya sedikit kayak gini. Terus tinggal didekatkan balon atau sesuatu yang bermuatan listrik kayak gini. Mendekati balon tersebut. Jadinya bisa bengkok di airnya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. selamat menikmati